Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak bunda semuanya Bunda harap kalian selalu dalam kalian sehat dan tetap senangat belajarnya ya Nah hari ini kita masih belajar di tema 8 Keselamatan di rumah dan di perjalanan Setema keempat Menjaga keselamatan di perjalanan Dan kita masuk ke pembelajaran di bawah Yaitu tematik bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital Nah disini yang bunda pakai adalah buku tematik MN Digbot Revisi 2017 ya anak-anak bunda Nah di setema 4 kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga keselamatan ketika sedang berada di perjalanan Nah menjaga keselamatan di perjalanan banyak bentuknya Salah satunya adalah kita harus menjaga keselamatan diri Contohnya ketika kalian ingin pergi berlibur ke rumah nenek dengan mendarai Mengendarai sepeda motor maka kalian harus menggunakan helm Nah kendaraan yang dipakai juga harus dalam kondisi baik agar tidak mokok di tengah jalan Mengendarainya juga harus berhati-hati agar tidak terjadi keselakaan Nah itulah pembelajaran kita di setema 4 kali ini Nah sekarang anak bunda ayo membaca teks cerita yang berjudul Pemuda Bersuling Ajaib Halaman 169 sampai 170 Nah sudah kalian baca apa isi teks tersebut Apa isi teks di atas Ya isi teks di atas menceritakan seorang pemuda yang mengusir tikus menggunakan seru-seruling Kemudian apa kesimpulan yang kamu baca keterhan Apa kesimpulan yang kamu baca terhadap isi teks tersebut Ya kesimpulannya adalah kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan tempat kita tinggal Agar kota dan tempat kita tinggal menjadi bersih, aman, damai dan tidak ada kecelakaan akibat sampah Nah tugas anak bunda sekarang yaitu halaman 171 Anak bunda masih ingat kan tentang penggunaan huruf kapital Ya huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan awal kata untuk nama seseorang Nah huruf kapital juga digunakan untuk menuliskan nama tem, nama tempat Contohnya luar satu Pemuda itu bernama Satria Nah pemuda itu bernama Satria Awal kalimat haruslah menggunakan huruf B, huruf besar Maka pemuda P nya itu harus huruf B, huruf besar Kemudian tadi bunda bilang awal kata untuk nama seseorang harus menggunakan huruf B, huruf besar Yaitu Satria Satria maka S nya haruslah menggunakan huruf B, huruf besar Kemudian tadi bunda bilang penggunaan huruf kapital harus penggunaan huruf kapital digunakan untuk nama tem, nama tempat Contohnya kota itu bernama kota Hamelin Nah dari teks cerita pemuda berseruling ajaib Hamelin H, hamelin itu termasuk nama tem, nama tempat atau nama kota Maka hanya harus dituliskan dengan huruf B, huruf besar Nah sekarang tugas anak bunda Coba kerjakan latihan tersebut Temukan lima kalimat Lima kalimat dalam cerita pemuda bersuling ajaib Yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital Contoh nomor satu yaitu pemuda itu bernama Satria Nah kalimat pemuda itu bernama Satria ada di dalam teks cerita pemuda bersuling ajaib Nah itulah pembelajaran kita hari ini Sekian pembelajaran dari bunda Semoga anak-anak bunda menjadi anak-anak yang mencerdas Nah selamat mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh